Intro Ketua Yayasan Puan Amal Hayati, Nyanyi Hajah Sintanurya Abdurrahman Wahid menegaskan untuk menghentikan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan P2GP atau hitan perempuan. Sebab hitan perempuan sudah terbukti sangat berbahaya bagi kesehatan organ reproduksi perempuan. Sikap tegas itu disampaikannya kepada pimpinan Majelis Ta'lims Jakarta pada diskusi acara bertajuk Diseminasi Terobosan Baru Meretas Hitan Perempuan Kamis 14 September 2023 di Kediaman Gusdur, Ciganjur, Jakarta Selatan. Tampil juga sebagai pembicara, ulama pemerhati isu perempuan Buya Hussein Muhammad dan aktivis perempuan atas hindertini hapsyah. Nyai Sintan menambahkan, meski agama memandang hitan perempuan tidak diperlukan tapi prakteknya masih terjadi sampai saat ini baik di daerah maupun di kota. Padahal secara agama hitan perempuan itu tidak perlu, tidak ada hajatnya untuk dilakukan. Ditambah dengan hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa hitan perempuan itu merupakan harmful practices, artinya tindakan yang sangat berbahaya bagi perempuan terutama dari organ-organ reproduksinya. Karena itu, ini harus dihentikan. Karena perempuan-perempuan anak-anak yang di sultan itu nantinya akan menjadi ibu dan akan melahirkan anak. Jadi organ reproduksinya harus kita jaga. Itu yang kita sampaikan, semoga bisa diserbar luhaskan kepada semuanya yang masih melakukan itu. Selaras dengan Nyai Sinta, Yai Haji Hussein Muhammad menilai hitan perempuan hanyalah sebuah tradisi dalam masyarakat. Menurutnya berdasarkan rekomendasi para ulama sedunia di Kairu, Mesir pada tahun 2006, para ahli spesialis di bidang masing-masing menyepakati bahwa hitan perempuan adalah tradisi kuno. Dalam kesempatan itu, Yai Haji Hussein mendesak negara segera membuat regulasi terhadap larangan praktek sunat perempuan. Bahkan Yai Haji Hussein mengusulkan adanya sanksi bagi siapa saja yang melakukan praktek sunat perempuan. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kemaslahatan rakyatnya. Sampai hari ini memang saya merasakan Indonesia, para pemimpinnya, para ulamanya, lembaga-lembaga agamanya masih memberikan ruang bagi pelaksanaan atau praktek hitan itu. Saya kan sudah mengatakan sebetulnya dalam konteks di mana kesehatan masyarakat berdasarkan fakta-fakta lapangan sosial itu merugikan. Seharusnya negara membuat keputusan. Jadi, Menteri Kesehatan itu membuat keputusan. Dan terus setelah itu dia ujukan kepada DPR untuk disahkan di dalam undang-undangnya. Saat ini, praktek hitan perempuan di Indonesia masih dalam wilayah perbedaan pendapat. Sejumlah ulama menganggap P2GP adalah sebuah keharusan, sementara ulama lain yang menganggap praktek tersebut harus dihentikan.